Pemirsa Ketua PGRI NTT Samuel Haning dan Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa prihatin dengan gaji guru honorer di SMK Negeri 6ND. Ketua PGRI NTT akan membantu para guru honorer di SMKN 6ND. Jagat maya di NTT dihebohkan dengan viralnya video Guru Karin yang dalam videonya menjawab pertanyaan followersnya terkait dengan besaran gaji guru honorer di SMK Negeri 6ND. Dalam video itu beberapa guru spontan dan terlihat riang gembira menjawab gaji mereka 250 ribu rupiah per bulan. Video ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat termasuk beberapa media memberitakan tanggapan penjabat Bupati ND yang menilai video tersebut tidak beretika. Menanggapi video tersebut, Ketua PGRI NTT Samuel Haning mengaku prihatin dengan nasib guru honorer di SMK Negeri 6ND. Diranya berjanji akan membantu para guru honorer tersebut. Selain itu, Samuel Haning juga menyayangkan jika ada pejabat yang anti kritik di tengah keterbukaan informasi seperti ini. Menanggap gaji 250 ribu, wah itu saya sampai prihatin, milih saja itu, milih saja. Ya, di kantor saya, ya, CS itu, waduh, jauh itu. Masa hak guru kok, di, apa namanya, dibuat seperti itu. Ya kan, seakan-akan tidak menghargai jasa-jasa para guru. Guru tidak pernah ingat menuntut, ya, yang lebih tinggi. Kita paling tidak hanya dapat dihargai, lah. Keperhatinan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa. Politisi PDIP ini mengatakan, ekspresi dalam video viral tersebut merupakan ekspresi real, kondisi yang terjadi sesungguhnya. Perhatian khusus. Tentunya perhatian ini, Komisi melihat bahwa, seandainya misalnya, dengan gaji yang 250 ribu itu, berkisar misalnya tambahan penghasilan ditambahkan sekitar 450 ribu per orang per bulan. Paling tidak ada tambahan penghasilan yang membuat mereka bisa, tidak mungkin yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi paling kita memantu. Nah, dalam posisi ini, tentunya ke depan menjadi perhatian Komisi Duga, di DPRD, terutama di Komisi 5, untuk melihat kembali seberapa jangkauan kemampuan APBD kita untuk terus memberikan yang terbaik buat mereka. Komisi 5 DPRD NTT telah memberikan atensi khusus di tahun 2024 dialokasikan anggaran 22 miliar untuk tambahan penghasilan bagi guru, baik guru honorer komite maupun guru tidak tetap yayasan.